Bingung bagaimana cara menarik saldo flip ke rekening bank pribadi Anda? Jangan khawatir, inilah 5 langkah untuk menarik saldo flip ke rekening pribadi Anda secara mudah dan bisa langsung dipraktekan. Aplikasi Flip sangat terkenal di kalangan pelaku bisnis online Shopee, sebab mereka memiliki fitur yang memungkinkan transfer beda bank tanpa dikenai biaya admin. Dengan fitur ini, pelaku online Shopee tidak perlu membuat banyak akun rekening bank yang setiap bulan menelan biaya pajak yang tidak murah. Sekaligus tidak perlu membuat banyak rekening untuk membayar supliar atau menerima transfer dari konsumen yang berbeda bank. Dengan bebas biaya admin beda bank yang mencapai Rp6.000 per transaksi, para pelaku online Shopee mengaku bisa menghemat hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan. Tapi masalah baru muncul, yaitu kebingungan tentang bagaimana cara menarik saldo yang mengendap di akun flip ke rekening bank pribadi. Nah, jika Anda mengalami masalah yang serupa, maka inilah 5 langkah untuk menarik saldo flip ke rekening bank pribadi Anda secara mudah dan cepat, dan bisa langsung Anda praktekan. Tapi tunggu, sebelum lanjut menonton, bantu kami membangun channel Kronos Media agar bisa lebih bermanfaat dengan cara like dan subscribe. Ketentuan Tarik Saldo Melakukan penarikan saldo flip ke rekening bank pribadi sebenarnya sangat simpel dan mudah. Bahkan proses pencaranya pun tergolong senagat cepat. Akan tetapi, sebelum melakukan penarikan saldo flip ke rekening pribadi, Anda harus memahami beberapa persyaratan birkut ini. Pertama, nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi flip harus dalam kondisi aktif. Sebab kepada nomor ponsel tersebutlah flip akan mengirimkan kode OTP yang akan Anda gunakan untuk melakukan transaksi penarikan saldo ke rekening bank. Kedua, penarikan saldo flip ke rekening bank hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehari. Jadi kalau hari ini Anda sudah melakukan penarikan saldo, Anda butuh waktu 24 jam ke depan untuk melakukan penarikan saldo berikutnya. Ketiga, batas minimal penarikan saldo flip adalah Rp10.000, dan batas maksimal penarikan adalah Rp5.000.000 per hari. Keempat, penarikan saldo harus dilakukan di jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Penarikan di luar jam kerja akan diproses keesokan harinya. Cara menarik saldo Untuk melakukan penarikan saldo flip, pastikan Anda sudah memiliki akun dan sedang dalam posisi login di member area akun Anda. Jika sudah, lakukan 5 langkah berikut ini. Pertama, klik tombol bertuliskan tarik saldo, dan tunggu sampai aplikasi membuka halaman berikutnya. Kedua, setelah halaman baru terbuka, silakan klik tombol bertuliskan tambah rekening tujuan. Ketiga, untuk melakukan penarikan rekening pertama kali, pilih menu input baru dan masukkan nomor rekening yang akan Anda gunakan untuk menarik saldo. Anda bisa memilih menu daftar rekening jika Anda sudah pernah melakukan penarikan saldo ke rekening Anda. Keempat, isikan nominal saldo yang akan Anda tarik ke rekening Anda. Pastikan minimal saldo penarikan adalah 10.000 rupiah, dan maksimal adalah 5 juta rupiah per hari, untuk setiap penarikan saldo. Kelima, Anda tinggal menunggu saldo flip terkirim ke rekening Anda. Proses penarikan biasanya berlangsung kurang dari 1 jam jika Anda lakukan di jam kerja, yaitu jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Nah itulah 5 langkah melakukan penarikan saldo flip ke rekening bahan pribadi Anda dengan cara mudah dan cepat, yang bisa langsung Anda praktekkan. Batu share video ini, agar semakin banyak orang yang masalah pencairan saldo flipnya bisa terbantu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!